Sejak seorang warga terkonfirmasi positif terkena virus corona pada 9 April lalu, perhatian warga terhadap penyebaran COVID-19 makin meningkat. Rasa cemas pun mendera sebagian warga. Rasa was-was mengawali perubahan sosial masyarakat. Pembatasan diri dan lingkungan mulai diterapkan di sejumlah wilayah. Warga bersepakat untuk menutup akses masuk bagi warga luar. Ini sebagai langkah pencegahan penyebaran. Kampanye pencegahan penyebaran COVID-19 gencar dilakukan. Pemerintah mulai memperketat lalu lintas keluar masuk warga dengan pendirian pos penjagaan di wilayah perbatasan. Pos pengamanan COVID-19 disiapkan petugas gabungan mulai dari TNI Polri, Kesehatan Satpol PP, Organisasi Masyarakat. Bimbauan dan larangan resmi pemerintah untuk tidak menggelar kegiatan yang mengundang masa pun menegaskan pembatasan sosial masyarakat. Namun sayangnya, serangkaian upaya memutus rangtai penyebaran virus corona belum membuahkan hasil maksimal. Pada 26 April lalu, pemerintah kembali mengumumkan kasus positif kedua. Yang mengejutkan publik, pasien berusia remaja ini tidak mengalami gejala penyerta. Sehingga diluar banyak perkiraan. Dua hari berselang atau 28 April, pasien positif tambahan kembali diumumkan. Dan hingga penguaman 1 Mei lalu, jumlah pasien positif sebanyak 6 orang. 5 pasien merupakan klaster Sukolilo dan 1 pasien positif belum diketahui sumber penularannya. Kini hasil penelusuran Pemkap terhadap 30 orang yang dicurigai terpapar virus corona. Untuk memastikan status kesehatannya, semuanya jalani uji swab dan tinggal menunggu hasil konfirmasi Kementerian Kesehatan. Menghadapi ancaman nyata virus corona, Pemkap menyiapkan anggaran 25 miliar rupiah. Sayangnya, di tengah kecemasan yang ada, keterbukaan informasi program kegiatan penanganan COVID-19 tidak sesuai harapan banyak warga. Bahkan, kalangan DPRD menilai penanganan tim gogos tugas terkesan tertutup. Padahal, informasi terbuka bisa menjadi kontrol kebijakan publik. Ketua DPRD menyebarkan 4 miliar itu rupiah untuk khusus penanganan ini. Tapi kenyataannya sampai hari ini pun kita juga rincian dari data penganggarannya itu sudah ada. Realisasi dataannya mana, rinciannya itu kan enggak ada. Kudunya mau lalu, terus dengan undangan yang diberikan, Pak Segeda sudah memberikan perincian. Perincian, eh tugasmu ini ya, tugasmu ini, lapornya yang diwan, ini tinggutupu ini, ini tinggutupu ini. Sekarang ke ruang cerita, ngapain gitu loh, kita ada tugas. Sedangkan kita juga datang-datang ini resikonya tinggi, udah melanggar. Juga melanggar, cuman kan aturannya dari pusat protokol udah sudah enggak boleh hatinya. Sering-sering bertemu, kalau enggak penting-penting sangat. Saya kira ini penting tadi, tapi nyatanya juga enggak penting ya kini, menurut saya. Karena rinciannya anggaran itu enggak cendak sih, mana gitu. Kini wabah serius ini tak hanya berimbas pada kehidupan sosial masyarakat. Perekonomian warga pun terdampak akibat aktivitas ekonomi yang makin terbatas. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan cepat, tepat, dan akurat supaya dampak akibat pandemi tak semakin meluas. Jumlah pengangguran tidak semakin meningkat dan warga miskin tidak bertambah. Selain itu, penyaluran bantuan berbagai program yang digulirkan diharapkan merata hingga pedesaan. Sebab seluruh warga ikut terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan, CTV Pacitan. Terima kasih telah menonton!